Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Risma Kitchen Di video kali ini aku akan membuat lupis ketan Ini bikinnya cepat, rasanya enak, legit, manis Jadi buat teman-teman yang mau tau cara aku buatnya Dan apa aja bahannya, ikutin video aku hingga akhir ya Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe untuk video selanjutnya Siapkan beras ketan putih sebanyak 400 gram Aku udah cuci bersih Selanjutnya aku merendam beras ketannya Selama kurang lebih 2-3 jam atau bisa semalaman Biar nanti hasilnya lebih lembut Sambil menunggu beras ketannya direndam Sekarang aku mau siapkan dulu daun pisangnya Udah aku potong-potong seperti ini Kalau ada teman-teman daun pisangnya yang muda dan yang panjang Biar nanti lupisnya tidak berwarna kuning Nah ini aku mau bersihkan di lap-lap seperti ini Atau bisa dicuci dengan air mengalir Beras ketan putihnya udah aku tiriskan Udah aku buang airnya Selanjutnya aku mau bungkus Untuk kue lupisnya ini aku mau bentuk segitiga Masukkan beras secukupnya Jangan terlalu penuh cukup 3 per 4 aja Karena nanti akan mengembang Selanjutnya bungkus menjadi bentuk segitiga seperti ini Pastikan bagian ujung dan ujung tidak ada yang bolong Biar nanti pas mengembang tidak bocor Dan sematkan dengan tusukan gigi seperti ini Lakukan semua sampai berasnya habis Beras ketannya sudah selesai Aku bungkus semua Selanjutnya siapkan air yang mendidih Dan masukkan daun pandan Biar nanti beraromanya sedap Selanjutnya Masukkan semua kue lupisnya Kedalam panci Dan rebus selama 7 menit Di api besar Pastikan kue lupisnya Terendam air semuanya Sampai penuh Sampai semua kuenya terendam Kemudian tutup rapat Dan rebus 7 menit Nah ini sudah selesai 7 menit Matikan kompor Selanjutnya tutup kembali Dan diamkan di dalam panci yang tertutup Selama minimal 30 menit Dan maksimalnya 60 menit Sambil menunggu Kue lupisnya aku diamkan di dalam panci Selanjutnya aku akan membuat Saus gula merahnya Siapkan panci Masukkan 200 gram Gula aren yang sudah disisir sebelumnya Biar lebih gampang Kemudian Masukkan 1 lembar daun pandan Seperempat sendok teh garam Dan masukkan air Sebanyak 200 ml Kemudian rebus Atau masak Hingga matang Dan mendidih Nah ini saus gulanya Sudah mendidih Dan gulanya sudah larut juga Selanjutnya angkat Dan disaring Karena sering ada kotoran Di dalam gula merahnya Saus gula merahnya Sudah siap Selanjutnya aku mau sisihkan dulu Selanjutnya siapkan Untuk taburannya Disini aku pakai Setengah buah kelapa parut Kemudian tambahkan Setengah sendok teh garam Dan tambahkan juga Daun pandan Biar nanti lebih Wangi Juga saat mengukusnya Siapkan kukusan Yang sudah panas Selanjutnya Kukus kelapa parutnya Selama 15 menit Biar nanti Tidak mudah asam Nah ini sudah 15 menit Sekarang angkat Dan sisihkan dulu Balik lagi Ke kue lupisnya Ini aku udah diamkan Selama 60 menit Di panci yang tertutup Selanjutnya Aku mau rebus kembali Selama 10 menit Di api yang besar Kalau kue lupisnya Kurang terendam air Bisa ditambahkan air Kembali ya Nah ini sudah 10 menit Sekarang angkat Dan tiriskan Kue lupisnya Tiriskan kue lupisnya Dan biarkan dingin Biar nanti lebih padat Saat disajikan Karena kalau pas panas Seperti ini Biasanya lembek Dan takutnya buyar Kue lupisnya Sudah dingin Dan siap disajikan Dari satu resep Ini jadi 22 buah Kurang lebih Sekarang bisa siap Disajikan Dan aku mau buka Kue lupisnya Ini wangi banget Dari aroma pandan Karena tadi pas merebus Masukkan daun pandannya Ini kelihatan banget Lembut Dan legit Sekarang aku mau Masukkan Kue lupisnya Ke parutan kelapa Dan dibalurkan Kue lupis ketannya Siap disajikan Selamat mencoba di rumah Ya teman-teman Semoga kalian suka Dengan video Kali ini Kalau kalian suka Jangan lupa untuk Klik tombol like Comment Dan subscribe Selamat mencoba Sekarang aku mau cobain Bismillah Ini enak banget Legit Dan hasilnya matang Sempurna Meskipun sebentar Dan ini nagih banget Nggak enak sama sekali Ini enak banget Gurih dari kelapa Legit dari ketan Dan manis dari gula Ini bersatu padu Enak banget Selamat mencoba di rumah ya Sampai jumpa Di video aku selanjutnya Dan jangan lupa Nonton videaku yang lainnya Tahun Tahun Terima kasih.